Halo halo duars bertemu lagi dengan Oma Mami Di video kali ini Mami mau men-spill tipis-tipis kain yang biasa dipakai untuk seragam pramuka Tetapi sebelum itu Mami mau berbagi dulu sedikit informasi ya Petunjuk mengenai pakaian seragam pramuka tercantum di dalam surat keputusan nomor 174 tahun 2012 Dikeluarkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nah di surat keputusan ini salah satunya membahas tentang warna kain pakaian seragam pramuka Di surat keputusan tersebut disebutkan bahwa warna pakaian seragam pramuka adalah coklat muda untuk atasannya dan coklat tua untuk bawahannya Nah di video kali ini Mami mau men-spill atasan seragam pramuka yang tentunya warnanya coklat muda ya Yang sering digunakan oleh pramuka penegak, pandega, dan pembimbing Di sini Mami punya dua jenis kain yang mungkin saja bisa menjadi pertimbangan untuk kalian jika ingin membuat seragam pramuka Kita mulai ya Yang pertama adalah kain rapilo Bahannya ringan, licin, tidak mudah kusut Kainnya mempunyai serat diagonal seperti tuil Warnanya cukup stabil dan tidak mudah luntur Tetapi karena bahannya dari serat polyester Menurut Mami ya Ketika dikenakan agak kurang nyaman Agak panas dan kurang menyerap air Untuk kain yang kedua Mami punya kain intercooler Atau sejenis dengan twist Yang biasa digunakan untuk membuat seragam sekolah Membuat jas almamater Atau membuat celana Bahannya cukup tebal Teksturnya halus Lembut Licin Menyerap air Nyaman untuk digunakan Di pasaran kain intercooler ini Banyak mereknya Ada Vineta Ada KMT Ada Valencia Tetapi yang Mami punya ini adalah merek Fitcool Nah itu tadi Dua jenis kain untuk seragam pramuka dewasa Yaitu untuk pramuka penegak Pandega Dan pembimbing Yang Mami punya Semoga informasi ini bisa membantu kalian semua Semoga bermanfaat Dan terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini